Sempatan kali ini kita akan membahas tentang meja bilyard di atas, bukan kapalnya. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan tentang meja bilyard, bagi Anda yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol like, subscribe, untuk mendukung channel ini pada dasarnya meja bilyard yang tersedia di atas kapal. Juga bed, adalah area luas permukaan meja tempat. Berlangsungnya permainan bilyard. Papan alas permainan bilyard yang baik terbuat dari batu kapur yang keluar, biasanya, diambil dari tanah Cina, Italia, atau Brazil. Jumlah batu kapur yang digunakan untuk membuat papan adalah antara 2 sampai 5 buah. Tergantung dari besarnya ukuran papan. Kain penutup papan atau klot adalah selembar kain yang melapisi bagian atas papan alas. Permainan Kain ini biasanya berwarna hijau atau merah. Kain ini dibuat dari bahan wal atau nilon. Sebagian besar meja menggunakan kain penutup papan yang cukup tebal agar awet dan tidak mudah rusak meskipun sudah berkali-kali digunakan, bahkan meja bilyard yang mahal. Terbuat dari jenis wal kasar. Tujuannya adalah agar bola dapat bergulir dengan cepat dan mulus. Penanda atau sigats adalah segitiga kayu pengumpul bola dan garis-garis petunjuk yang digambarkan di atas papan meja bilyard. Meja yang ada di kapal pesiar didesain khusus yaitu permukaan meja akan rata terus. Meskipun kapal dalam miring, karena didesain dengan sistem giroskopi co sehingga parah. Pemain masih bisa tetap melanjutkan permainan meskipun kapal bergoyang karena ombak. Pada saat tertentu permukaan meja bilyard akan bergerak menjaga keseimbangan dengan pemiringan kapal. Semoga video ini membawa manfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton.